selamat datang kembali di kalam podcast pondok pesantren ngalah bersama saya muhammad abidul maskur yang akan membantu acara ini persembahan dari biru pendidikan jam iyah dan klu ngalah tv pondok pesantren ngalah dan pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk menggali ilmu kepada narasumber yang sangat spesial yakni Gus Haji Ahmad Khalid Murkanto jadi pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang terkait sekitar lingkungan di pondok pesantren ngalah yakni kampus siuderta pasuruan oke sebelum kita masuk kepada tema mungkin alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dalam menaruh sumber kita yakni Gus Doktor Haji Ahmad Khalid Murkanto untuk sebelum kita masuk tema nama Gus Niki Niki Gus Khalid sendiri ini mulai masuk apa namanya keluarga pondok pesantren ngalah ini mulai tanpa berapa Gus saya saya sebelum menikah itu sudah mengajar di Universitas Sudarta Pasuruan ini pada saat pendirian Universitas Sudarta Pasuruan tahun 2002 tepatnya izin itu keluar sudah pada tentu itu dimulai dari sebelum tahun 2002 kurang lebih tahun 2021 itu berproses saya membantu pada saat izin keluar dan mulai mengajar di 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 pembukaan kampus ya dulu ya 2002 ya dari Stais itu ke Universitas dari sekolah tinggi ke Universitas itu izin keluarnya 2 Agustus 2002 2 Agustus 2002 ya diizinnya dan mulai operasional dan saya ngajar disini tahun 2004 2005 saya menikah dengan putri Giai Solem yang nomor 5 itu jadi sebelum menikah saya sudah sudah ada disini ya sudah ada disini sudah artinya sudah tahu tentang terutama yang berkaitan dengan kampus Universitas Sudarta Pasuruan ini jadi Gus Khalid ini termasuk ya parangkali bahasanya itu yang babat awal berdirinya kampus Sudarta seperti itu atau tenaga pengajar termasuk tenaga pengajar pertama kali gitu kalau istilah babat itu jadi kalau ya tepatnya membantu ya membantu Kiai Soleh Kiai Soleh yang pendiri jadi Kiai Soleh kan pendiri Pondok Pesantaran Ngalah di Sengon ini jadi kalau kalau pondok aslinya kan pondok darutakwa dicarat itu ya pindah kesini jadinya kan ngalah ya biayasannya tetap darutakwa ya tepatnya membantu mengembangkan pendidikan ya kayak pengembangan bagaimana ya dari setais menjadi universitas jadi membantu apa yang yang belum lengkap ya saat itu tim tim pendiri atau teman-teman yang membantu itu banyak yang membantu mensukseskan berdirinya Universitas Sudara Tafasudan itu banyak kalau Kiai Soleh itu mengistilahkan ada tenaga dalam ada ban dalam ada ban luar artinya yang dari dalam sini banyak yang mensukseskan dari teman-teman yang yang andil di sini karena dari dari setais setais itu pendidikan agama Islam awalnya kampus data ini berasal dari setais iya pendidikan agama Islam bahasa Arab jadi sarjana bahkan belum luluskan maksudnya awal lulus itu ya dari setais itu ya udarta itu jadi belum luluskan jadi tenaga-tenaga di sini yang sarjana itu ya sangat minim sekali sehingga ada beberapa ya tim baru yang membantu untuk mensukseskan berdirinya Universitas Sudarta Pasuruan termasuk saya termasuk yang membantu kita cabukan kalau pendiri ya jikal bakalnya ya untuk istilah ini multikultural kan kita kenal sampai saat ini itu kampus Sudarta Pasuruan ini kita kenal sebagai kampus yang multikultural istilah multikultural ini sejak kapan Mas Hurdi dengan orang-orang itu apa sejak awal berdiri apa mungkin ada tahun tertentu dimana kampus Sudarta Pasuruan ini mengeluarkan jargon kampus multikultural jadi gini yang tertulis di statuta saat pendirian Ustata Pasuruan itu yang tertulis itu disitu religious pluralistic oh aslinya religious pluralistic ya hingga sekarang religious pluralistic oh jadi yang tertulis di statuta statuta itu tata aturan yang tertinggi di universitas itu tertulis disana religious pluralistic religious pluralistic dulu itu tertulis religious plural isme begitu akhirnya dengan perkembangan waktu karena isme itu isme itu keyakinan religious itu agama plural itu majmuk isme itu keyakinan banyak orang yang beranggapan isme itu karena keyakinan plural itu campur jadi percampuran agama dimaknai seperti itu padahal yang dimaksud tidak begitu jadi isme itu memang bermakna keyakinan atau kepercayaan nah plural itu majmuk atau campur isme nya itu sebenarnya dijadikan spirit spirit atau semangat semangat untuk menjadikan orang bisa bergaul dengan siapa saja itu berkaitan dengan tagline pada akhirnya tertulis di statuta religius pluralistik tertulis religius pluralistik yang mana religius pluralistik ini menjadi visi dan misi universitas saudara pasuruan hingga sekarang hingga sekarang itu religius pluralistik nama ini sudah tertulis sejak data berdiri yang religius pluralistik ya religius pluralistik di dalam perkembangannya ya saya termasuk di dalamnya sekitar tahun 2000 ya Agustus turun ke sini saat saya menikah awal-awal menikah 2004-2005 itu teman-teman itu mulai diskusi ya karena kebetulan saat itu semangat pemerintah itu memang mengenalkan bahwa di Indonesia ini masyarakatnya itu majemuk banyak suku banyak budaya multikultural itu kan multikalcar multitu banyak culture budaya jadi budayanya memang banyak di negara kita ini budayanya banyak jadi sukunya banyak bahasanya banyak semuanya serba serba bermacam-macam dari situ itu semangat dari pemerintah yang saat itu menyebutnya multikultur multikultural nah dari situ lusia sudasta udarta menggagas terutama PAI yang jurusan agama dan termasuk pertama dengan yang jurusan agama yang pertama paling tidak bisa menjadi motor sehingga muncul ide untuk mendirikan pasca sarjana dari PAI dari situ itu muncullah pendidikan terkait dengan multikultur atau multikultural jadi dari situ itu hanya di label kampus kita ini moto the multikulture university kalau divisi misi religious moralistik motonya the multikulture university untuk mudah untuk bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat jadi pada memang aslinya itu multikulture university itu adalah mutu jadi untuk yang di visi misi religious pluralistik oke untuk selanjutnya Gus ini dalam mewujudkan visi misi tersebut apa saja sih usaha yang dilakukan oleh universitas sudarta ini untuk apa ya entah itu nanti profil lulusannya atau suasananya yang yang menjadi apa istilahnya senjata universitas sudarta untuk menampakkan visi misi tersebut jadi begini jadi biar kita memiliki benah merah yang jelas di dalam memahami sebuah visi misi sebenarnya ini berangkat dari bahasa yang sederhananya Gya Soleh itu yang namanya suka Gya Soleh ini pendiri 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 punya impian punya ya punya impian itu impian dulu kan impian sekarang jadi kenyataan jadi orang memiliki hati Madinah berhati Madinah berotak Jepang Jepang jadi kalau orang bilang ilmu gaduk ya darah ilmu gaduk tapi lu gaduk gaduk ya gaduk misalkan orang mengejar apa dalilnya biasanya orang itu yang endel endel itu iseng-iseng takon dalil sampai ini kok bisa di pikiran ini itu pertanyaan itu pertanyaan yang sering ya tidak rasulullah itu selalu berdoa ketika orang kiasoleh ini maksud gak kenalkannya Nabi kan jadi Nabi ini doa Allahumma habib ilayyal Madinah kama hababta Ibrahim alaihissalam al-makkata ya Allah cintakan saya rasulullah ini yang berdoa cintakan saya kepada kota Madinah sebagaimana engkau menanamkan sebuah cinta di hati Ibrahim kepada kota Mekah jadi kota Mekah kotanya Nabi Ibrahim Madinah kotanya Rasulullah kan gitu lah kanya Nabi juga berdoa Allahumma habib ilayyal Madinah kama hababta Ibrahim al-makkata Allahumma 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 pengikut Rasulullah terus berarti Madinah salah enggak salah sangat yang tamadun yang sopan santun disana juga ada orang-orang Yahudi orang-orang Muslim tapi bisa hidup berdampingan terus punya impian saya santri saya hatinya berhati Madinah otaknya berotak Jepang Rasulullah kan juga besar utlubul ilmah walau biksin ya memang bedalah Cina dengan Jepang secara negara secara negara gak aduk cara ceronggin ini ya berdosa ASEAN hal-hal seperti itu itu mendasar diterjemahkan dengan bahasa yang kampusnya biaya biasanya seperti itu masa seperti itu nanti di kampus ketahuan ketahuan ceritanya ketahuan dipersingkatlah dengan bahasa religius pluralist itu saja orang masih belum paham oh religius plural apalagi di daerah pasuruan yang ini yang tercatat di di indeks HRD nya juga rendah bahasa itu malah justru tidak dikenal mungkin bahasa yang awal tadi hadis hadis yang berhati Madinah itu mungkin bisa lebih bisa dipaham karena masyarakatnya konturnya masih santri dan menggunakan bahasa-bahasa termagama mungkin ada beberapa yang atau banyak yang memahami dari bahasa malah gak paham diperjelas lagi dimutungnya jadi berangkat dari yang pertama tadi doa Rasulullah dan juga hadisnya Allah Mahabib Al-Mahab Al-Mahab Al-Ibrahim Al-Makkah itu itu juga Udru 1 ini dari yang mendasar muncullah religius pluralistik muncullah the multicultural university ini sebenarnya untuk penyederhanaan bahasa yang pada intinya semuanya itu saya dengar pertanyaan sampaian sebuah pemahaman yang mana itu diharapkan santri-santri yang belajar disini selain memiliki ilmu agama karena di pesantren dan memiliki ilmu umum katanya sebenarnya tidak ada dikutumi ilmu semua ilmu Allah ilmu agama enggak ada ilmu umum sebenarnya cuman orang itu bilang gitu ya sudahlah enggak apa-apa ini ada informal ada formal formal informal informalnya pesantren kan gitu formalnya di universitas di MA SMA SMK kan begitu dan MTS MI dan seterusnya ini semuanya nyocok nyocok nyodong rabbanah adina vidun ya khasana wafil akhirat ya khasana wakil adab nyocok nyodong kamu kan berdoa di akhir doa semuanya kan berdoa ya Allah berilah saya ini kesejahteraan vidun ya di dunia wafil akhirat di khasana sejahtera bagus wakil adab adab dan selamat dari siksa nelaka agar berhasil di dunia gimana ya ilmunya sekolahnya yang diwijasa lah mejar mejar harik santri kan punya ijasa ya sekolahnya di benar kampus tompel sudarta akreditasinya B kan gitu sekolah yang benar ijasa yang benar kan gitu dan juga belajar ilmu diwijasaan ilmu agamanya itu nyocoknya duho kan kenapa cita-cita orang semuanya ingin di dunia hasanah di akhirat hasanah nah dari situ itu itu juga pesan Rasulullah doa itu Al-Quran doanya man aradat dunia alaihi bil ilmi wa man aradat al-akhirah wa alaihi bilmi wa man aradahuma valih bilmi semuanya itu ketika kita ingin berhasil di dunia harus dengan ilmu kalau kita ingin berhasil di akhirat harus dengan ilmu ingin berhasil keduanya dengan ilmu apa yang salah enggak ini semua sudah sesuai dengan konsep terus bagaimana untuk mewujudkan saya menanya apa ya diwujudkan dikenalkanlah dengan bangsa dengan bangsa dengan bangsa ya itu kan pesannya ya sim disampaikan apa pesannya kubul waton minal iman minal iman cinta tanah air sebagian dari iman kenapa karena banyak orang yang tidak cinta tanah airnya akhirnya di tanah airnya suka perang sampai konjone menang-menang dijawil pokping menang-menang dijak pokping pokping apa jembok kopping sentir-sentilan sentir-sentilan kopping akhirnya kasaan saya tidak mau kasaan saya ini bom-boman ini kan terlalu apa ilustrasinya terlalu terlalu tinggi apa ini itu ujung-ujungnya adalah rebutan kayak kecil rebutan apa rebutan karet rebutan neker rebutan remote iya rebutan remote gem-giman kan ini rebutan apa cabatan 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 sama ngebom rebutan apa kira-kira hata karun kekuasaan artinya panggai tetap saja itu karena bersifat serakah ingin menguasai satu nah tertentu yang ada di dalamnya kancungan minyak apa itu dan seterusnya hal-hal yang seperti itu kita hilangkan hubul waton dengan iman kita kembali lagi bahwa itu semua pergerakan di dalam negara disini dibuatkan dikenalkan empat pilar itu dijadikan nama gedung-gedung ada gedung NKRI ada gedung NKRI negara kesatuan republik Indonesia ada gedung Pancasila kan gitu ada gedung UUD 45 undang-undang 1945 ada gedung BNK Tunggak 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 yang ini kita tempatin gedung BNK Tunggak 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 jadi dikenalkan selain tadi visi misinya diluruskan pengajarannya ditunjukkan orang hanya menguasai ilmu dunia saja kering batinnya ya kan orang menguasai ilmu agama saja batinnya tidak kering basah tempatnya yang kering tempatnya yang kering ya 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 jadi bagaimana caranya biar batinnya tidak kering gitu kan dampaknya juga tidak kering ya sudah kita memperdalam ilmu agama agar batin kita selalu bersyukur kepada Allah bisa mengolah sabar mengolah ya olah pikirnya diarahkan yang baik hatinya diarahkan yang baik semuanya ditahan kalau nafsu jangan ditahan kamu kamu bernafsu boleh punya nafsu boleh ya kan katanya menahan nafsu kalau saya enggak usah ditahan dikendalikan kalau ditahan itu nanti enggak makan enggak minum akhirnya ya kurus makanya makan makan saja tapi makanya dikendalikan ya yang baik minumnya saja tapi dikendalikan minumannya yang baik kan gitu bikin apa lagi ayo yang penting dikendalikan jadi nafsu itu diadakan bukan untuk dihilangkan tapi dikendalikan karena karena jadi nafsu itu mesti dikendalikan kalau itu dicancang kendali itu kan ikatan landasi nafsu itu dicancang jadi dikendalikan sudah jadi kita mengarahkan santri mahasiswa karena disini ini bukan hanya sekedar santri dan bukan juga sekedar mahasiswa mahasiswa yang santri santri yang mahasiswa padahal santri kan di pesantren mahasiswa di kampus kamu mahasiswa bukan santri bukan mahasiswa sarjana enggak kamu sarjana mahasiswa enggak mahasiswa terus tinggal ibu santren santri enggak santri mahasiswa yang santri santri yang mahasiswa akhirnya bisa jadi host ini gara-gara kuliahnya apa dulu masyarakat masyarakat bukan komunikasi bukan sering lihat youtube santri ready for you bisa digunakan apa saja santri itu kalau pulang harus bisa apa saja mimpin tahlil menangani kantor jadi kepala desa wah siapa takut santri ngalah disini ada kampusnya untuk saudarta pulang waduh jadi kampus saudarta ini pada hakikatnya itu sudah sesuai dengan apa namanya istilahnya ajaran jadi mulai tadi menyebut berhati madrina berotak jepang terus kemudian apa namanya yang sesuai dengan doa sapu jagad kalau istilahnya orang sekarang jadi untuk teman-teman yang lulus SLTA nanti segera saja meneftar ke sini jadi sudah dijamin fitunya hasanah ini ceritanya kamu ini promo apa-apa ya sekalian gak apa-apa memang kebaikan itu dipromosikan saya ini ya alhamdulillah ketika kamu menggunakan media seperti ini banyaklah yang mengenal semula saya ini cerita door to door dengan orang orang nanya capek juga jawab bagiannya kalau media begini ini sudah terbuka itu sama tahu sebenarnya di ngalah itu ada apa mau apa jadi sudah saya jelaskan semuanya dasarnya ada kiai itu mengarahkan gak mungkin kamu itu diarahkan yang buruk yang jelek diarahkan yang baik dan dibuktikan gak asbun gak asal bunyi gak asal ngomong kenapa ketika dilakukan biar bener nah gitu nah itu diarahkan disini dituntun wajib quran dituntun maknani kitab dituntun sahtori koyut dituntun kuliah dituntun semuanya ada disini itu diadakan agar generasi di masa yang akan datang itu kondisinya lebih baik tuh maaf ya saya saya contoh saya saja saya ini katakan untuk bisa belajar berhasil sampai pindah-pindah pondok saya saya pindah dari tambah beras waduh dapat kitab kantel kantel karena kiainya suka kita tebal-tebal gitu kan kitab hassan asadili al-mahrub kemarin ia jamal itu pengajinya kitabnya ya hassan asadili seh apil hassan asadili tebal-tebal pindah pindah jangkering disana ada nahusoroh ya kan pindah lagi ke keimanan beliau ahli al-qur'an hafidul qur'an ya kan pindah lagi ke ya iya abdul rahman beliau musid tarikor ya untuk jadi pindah berapa disini ada semua ada semua jadi dari banyak apa fan-fan ilmu yang banyak sekali itu disini ada semua kurang apa disini ya bukan begitu maksudnya ya disediakan itu biar santri gak repot orang tua itu gak gak repot mencari dimana sebenarnya pendidikan yang nanti bisa saya itu menguasai beberapa fan-il hanya butuh kesungguhan santri ini butuh sungguh kadang-kadang gak paham dikurang sekolah males ya kan gak mau nah iya aku gak ngalah aku gak geleng sekolah disini tempatnya mengaji disuruh mengaji gak ngaji ini namanya tersesat di jalan yang benar tersesat di jalan yang benar jalan ini benar memang kesasar jadi mengarahkan itu kadang-kadang berat mengajak orang ayo kuliah ayo cantri yang yang lulus SMA SMK tadi jangan ngomong promosi diajak kuliah diajak sekolah agar berilmu pulang itu gak enak kalau menjadi orang yang tidak berilmu orang yang memiliki ilmu itu dimana-mana punya tempat yang mulia karena itu janji Allah bukan janji saya Allah akan mengangkat terajat orang-orang yang beriman satu memiliki iman kedua berilmu mudah amanu mingkum waladina utul ilmah amanu mingkum iman utul ilmah berilmah kalau kamu ingin hidup terhormat mulia di sisi Allah juga di sisi manusia ilmu iman ilmu iman ilmu harus jadikan pegangan iya itu imannya ditata dihati-hati dijaga ilmunya ditingkatkan apalagi sesegurung jelas ya sudah cukup kamu banyak-banyak sekalian mungkin ini untuk yang terakhir untuk harapan ke depan kampus yudharta ini bagaimana harapan kedepannya cita-cita itu tidak cita-cita ini tidak ada yang rendah di sini tinggi coba kamu lihat coba diteliti di sini kamu yang ada di sini kamu lihat di sini sudah ada madrasa ibtidakiyah ada madin juga mulai dari kelas satu hingga mu'alimin iya mu'alimin mu'alimat kan gitu kan jadi ibtidak ula ustaw ya kan mu'alimin mu'alimat banyak sekali jenjangnya banyak sekali ya itu kalau dihitung berapa tahun 6 3 2 berarti 11 11 tahun 11 tahun kalau kalau sekolah SMP berapa SMP 3 tahun SMA 3 tahun 3 tahun berarti 6 tahun masih sisa 5 5 tahun kuliah 4 tahun sisa 1 tahun kan gitu berarti asumsinya di sini ini lulus S1 ya kan kalau mulai kelas 1 lulus S1 masuk S2 dapat 1 tahun S2 normalnya kan 2 2 tahun kira-kira kt tesis nikah kt tesis nikah kt tesis nikah dulu saya dulu juga begitu ngomong ngomong ngelakuin saya dulu itu menulis tesis gak mari-mari harus nikah ya setelah tesis selesai menikah ya kan punya anak lanjut S3 jadi nikah selesai S3 sekarang kita lihat di sini di sini sudah ada S1 yang S2 baru 1 yang tadi bahasa pendidikan agama islam multi kultural yang lainnya kan belum coba kalau santri-santri semuanya semangat dari S1 sekarang apa yang sudah S2 mengajar S1 yang S2 itu yang jadi dosen sekarang ini kuliah lagi S3 nanti melanjutkan jenjang pasca didirikanlah di sini tadi yang benar tadi jangan sampai tersesat di jalan yang benar sekarang ini yang S2 segera lanjut S3 nanti ditata pendidikannya lebih mantap lagi di pasca di magister di S2 ya kan setelah doktor mari kita mendiri bersama nanti di sini komunitas doktor santri ngalah itu jadilah pro mendirikan pasca sarjana jenjang S3 jadi kalau semangat semua itu kamu akan di sini tempatnya ahlul ilmi kamu doanya gimana Allahumma ja'alna wa'auladana wa'atala mirana min ahlil ilmi wa'ahlil walata ja'alna wa'iyyahum min ahlis syari wal jahli wal jahli atau waddawir itu di hadisnya ada dua waddawiri ada wal jahli ada lihat kalau saya seringkali benjel walata ja'alna wa'iyyahum min ahlis syari wal jahli biar 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 terasa wal jahli langsung ya Allah jadikanlah saya beserta istri saya anak-anak saya murid saya orang yang dekat dengan saya itu ahlul ilmi orang-orang yang berilmu wa'ahlu khairi dan orang-orang yang baik walata ja'alna wa'iyyahum dan jangan engkau gaulkan saya ini bersama dengan orang ahli syari orang yang buruk wal jahli dan bodoh waddawir alhamdulillah aku pokoknya ya ya nyendir kamu tersinggung apa enggak ya tersinggung perlu minta maaf juga saya kalau menyi kau keneham kau keneham sampai ini menyinggung saya memaksa saya gitu oh ya gitu ya penyadari ya alhamdulillah sudah tahu harapannya ya jadi bahwa disini yang bergaul disini adalah orang-orang yang benar-benar ahli ilmu memiliki ilmu di bidangnya masing-masing 16 jurusan itu dikuasai semua oleh santri ngalah bukan hanya PAI saja bahasa Arab ya oke itu bahasa ahli jannah oke ekonomi syariah oke saya sebutkan satu-satu biar ini terabsen oke semua iad ilmu Al-Quran dan tafsir coba santri-santri habis hafal Al-Quran tafsirnya juga oke kita sudah kerjasama dengan siapa saja Al-Quran kiai kura siap oke kita kerjasama dengan tafsir kita juga dengan kiai sekarang dipimpin oleh kiai Hamid yang kemen kiai Najib di Kerapyak ya kan Kerapyak Kiro Ashab Iyati ilmu Al-Quran dan tafsir sudah ke sosial sekarang disana ada administrasi bisnis bisnisnya oke lah santri ngalah bisnis online apa sudah apa lagi ya disana ada administrasi publik ya kan jadi DPR banyak apa Dewan Perwakilan Rakyat jadi Bupati oke jadi Gubernur hingga Presiden gimana kalau Presiden santri bangga bangga sekali ilmi di dunia Hasana wafil akhirati enak enggak negara kita enak enak itu apalagi komunikasi alih-alih broadcasting apa alih apa lagi pers 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 apa pak kamu enggak tahu ini 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 ilmu komunikasi udah kita pindah ke fakultas teknik disana ada teknik industri ramai banyak karena disini banyak industri kenapa kok ramai karena banyak orang kerja di industri di pabrik atau di perusahaan tidak tinggi ini bukan jenjang keilmuan pendidikannya masih SMA gajinya juga enggak tinggi ya kan ya dianggap enggak bisa apa-apa lah ketika ditingkatkan ilmunya olaylah dianggap jadi supervisor gajinya menyesuaikan di dunia Hasana enak dompetnya enggak kering kuliahnya dimana industri industri tadi ada teknik sibil ya kan bangunan-bangunan bangunan-bangunan bagus enggak ada teknik sibil disini ya kan apalagi mesin 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 itu baru lahir aja sudah disemput diambil orang sampai kehabisan pesenannya itu lebih banyak daripada lulusannya pesenannya pesenan lulusan mesin itu lebih banyak daripada lulusannya jadi baru lulus sudah ambil baru lulus sudah ambil oh gitu ya iya saya ingin ingin mengkuliahkan mesin lulusan mesin karena cukup uang disini ambil perusahaan-perusahaan iya rebutan mesin apalagi informatika teknik informatika ini maksudnya juga banyak sekali jadi informatika itu ahli ahli teknologi sama komunikasi wah bagus sekali kayak kamu ini sekarang tanya-tanya gimana jelaskan dimediakan semua orang tahu semua orang mengerti bagaimana universitas universitas yudartapa suruhan di dalamnya ada pondok pesantren ngalah apa sejawana pendidikannya langsung tahu semua karena di youtube kan coba kalau gak bisa karena apa disini ada teknik informatika gak sekedar tahu ada hijasanya juga mas tenang aja apalagi yang baru sekarang LSP nya sudah ada lembaga sertifikasi profesi satu-satunya lembaga sertifikasi yang sah adalah sertifikasi yang dikeluarkan BNSP dan kita sudah sah bukan proses sah berdiri nah kita geser ke pertanian sekarang ada apa agribisnis 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 jadi yang terkait dengan bisnis seputar hasil pertanian ada THP ya kan ternis hasil latinan ada THPI ternis hasil perikanan pasuran punya laut lautnya Indonesia sangat luas kalau ingin mengelola laut lobster apalagi piting ke piting apa lagi pas bingung dari bahasa Arab ditatukan banyak sekali kuliahnya di THP itu agribisnya B ini sama juga jadi permintaannya itu lebih besar daripada lulusannya artinya lulusannya itu hampir nada yang gak payu payu gak payu dia rebutan gak anak kamu makan ini seafood itu siapa yang mengolah teknologi hasil perikanan hal-hal yang seperti itu sudah kita persiapkan di pesantren yang paling penting yang paling penting ketika ilmu itu sudah didapat ya kan kalau belajar tadi kuliah kita menyediakan S1 kita rencanakan S2 dan S3 itu dari santri community santri community iya santri ngalah saya bermimpi dari mana kalau gak dari santri ngalah ini mimpi dan nanti harus dinyatakan saya ini sampai capek ngomong yukulia yuk katireken ya wistak dilok no ya wistak terima sampe ngongkong tok kengkai duwe bismillah iya tak terima matur suun re matur suun tawarang terus no terus tawarang jadi itu nanti yang wujudan santri sampai kalah nah itu semua ya kan tadi sudah dilingkan apa baldatun to'yipatun warabun berjadi negara yang bagus ya baldatun to'yipatun warabun pengerahnya ngapur gisi santri santri jadi cinta tanah air mari paham ilmu agama paham ilmu agama paham ilmu yang tadi itu di kampus ilmu umum itu paham itu ini semua menyesuaikan doa siapa yang membimbing ya ulama ulama kita kalau saya ngomong pendiri kedukuran sudahlah kita bantu para ulama untuk mensukseskan negara kita ini itu aja enggak cekak abot-abot ojuk metegas melok ulama aku dati teges paham itu ya ikut aja diikuti aja lurnya dan disini ada arahan bimbingan semuanya diikuti clear clear masih apa lagi kalau sanggung menunggu mungkin yang terakhir khusniki pesan kepada pemirsa oh ya pemirsa apa pesan apa kepada teman-teman santri teman-teman mahasiswa disini ini yang kita kenal adalah majlis ilmi jadi pondok itu tempatnya pelajar maka ketika masuk di lingkungan majlis ilmiah yang diimpikan adalah ilmu yang diimpikan adalah ilmu berkembangnya ilmu masalah yang lain kalau di kitab itu kalau menurut ilmu sudah lihat ilmu saja jangan menurut harta dan jabatan karena ini memang membuntuti kalau orang itu memiliki ilmu yang baik yang tinggi akan diberi jabatan kalau jabatannya bagus sanggupin insyaallah yang diwalik itu berduik jabatan ilmunya apa mana kumprung jadi jangan dibolak ini 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 pesan di pesantren jadi santri masyur semuanya sudah disini ilmu ya karena disini komunitas ilmu mudah-mudahan ilmu yang dipelajari disini bermanfaat apapun bentuknya itu memberikan keselamatan bagi dirinya keluarganya termasuk bangsanya semuanya mendapatkan keman kebarkan ini saja mudah-mudahan barokah manfaat bahasiswa santri siswa masyarakatnya keluarga dalam semuanya memiliki manfaat dan berkah al-fatihah ya itu tadi pemirsa jadi sudah banyak kita dengarkan dari bagaimana sejarah kampus Sudarta Basuran ini menjadi mujil kultural University dan semoga podcast pada episode kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh